Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara-sedara, kita jumpa lagi dengan nuansa motor ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada tahun ini, kita memulai awal tahun 2021. Kita dapat beraktivitas dengan baik. Kemudian memperoleh hasil yang maksimal. Ya, sukses dunia, sukses akhirat. Oke sedara, kali ini saya akan memenuhi permintaan dari banyak kawan-kawan subscriber kita yang menanyakan tentang bagaimana cara mengorek atau mengkerok jalur ruler. Ini ada ruler Matic ya, baik punya Honda Beat, untuk Mio maupun untuk NMAC dan lain sebagainya. Prinsipnya sama saja, hanya yang penting nanti perlu diperhatikan beberapa hal. Tetapi bagi rekan-rekan yang nonton video ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Kalau tidak jelas, silakan ditulai di kolom komentar. Pelan-pelan akan kita jawab. Yang perlu diperhatikan sedara, ada paling tidak tiga. Yang pertama adalah, jalur ruler itu harus lurus ya, ke sisi kanan maupun sisi kiri. Belum perhatikan di sini, ya mas Giri. Untuk jalur nanti, kanan dan kiri ini, ya, ini wajib lurus. Tidak boleh dia mencong ke sana, atau ke sana mencongnya. Nah, nanti pergerakan dari rulernya, atau wik, pergerakan dari wiknya itu nanti tidak lancar. Akhirnya tidak membuka secara sempurna. Yang kemudian juga, yang jalur bawah ini, ya, yang saya tunjuk ini, yang untuk jalur bawah ini, wajib landai betul, tidak boleh ada lubang atau tekukan-tekukan. Kalau misalnya masih standar ini, ini ada tekukannya, ada sudut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya supaya ruler atau wiknya itu nanti berhenti di sini. Sedangkan kita kalau untuk modifikasi, kita tidak boleh berhenti rulernya. Kenapa? Supaya jalurnya bertambah. Kalau jalur bertambah nanti, posisi puli depan, antar puli nanti, dia makin menyempit. Kalau makin menyempit, berarti nanti V-Bell ada di posisi paling atas. Kalau V-Bell ada di posisi terluar atau paling atas, menyebabkan top speed bertambah. Jadi, tujuan membuat atau menambah jalur ruler di puli depan, CP T-Matic, adalah menambah top speed. Kemudian yang ketiga, pengerakan nanti kita menggunakan alat yang paling sederhana. Yang penting rekan-rekan paham. Ya, memang ada beberapa alat yang bisa digunakan. Kalau ini kita menggunakan angin, ya. Seperti ini, untuk pengorekannya seperti ini. Boleh juga nanti terbalik seperti ini. Tapi, kali ini saya akan membuat secara manual. Supaya, Pak. Supaya bermanfaat atau menjadi bahan perbandingan bagi rekan-rekan. Tidak perlu membeli alat, tapi bisa mengerjakan sendiri dengan hasil yang maksimal. Kita gunakan saja alat setang seher ini. Bekas setang seher bekas, saudara. Ini nanti untuk menghaluskan. Ini kita bikin, kita alaskan seperti ini. Ya, ini bahan untuk pisaunya nanti. Ya, kemudian, untuk dudukannya atau pegangannya, kita buatkan seperti ini, saudara. Kalau kemarin saya jepit dengan ragum. Akan tetapi ragumnya ada di luar, dari jauh dari mesin bubut. Jadi, setelah kami, apa namanya, sudut. Ini setelah disudut, ya. Dari mesin bubut, langsung pindah ke sini. Nah, untuk membuat tatakannya, saya gunakan ini bekas slot kopling, ya. Kaki 4 kopling. Atau benda apa saja, tidak apa-apa. Yang penting ini dibuat tirus. Maksudnya, Pak. Supaya ini posisinya bisa mantap. Ya, bisa mantap. Supaya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri ketika nanti di tekan dengan baut. Ya, oke, saudara. Kemudian berikutnya, kita cari baut seperti ini. Nah, kalau ini bautnya 19. Pakai kunci 19, maksudnya. Kemudian kita buat rang yang bentuk segitiga seperti ini, tirus. Untuk apa ini? Supaya nanti posisi di rumah ruler nanti, dia bisa mantap dan fleksibel. Kalau ruler Honda Beat, masuk. Ya. Kemudian kalau ruler daripada apa? N-Mac yang lebih besar, nanti juga masuk. Kalau punya Mio, nanti juga supaya bisa masuk. Fleksibel. Oke, jadi kita buat seperti ini. Perhatikan betul, ini tinggal dibubut saja ya. Nah, seperti ini. Atau tidak pakai ini juga tidak masalah. Yang penting, posisi nanti jalur rulernya, itu menjadi licin dan bertambah. Jalurnya, jadi top speednya, motor makin bertambah. Oke. Kemudian, supaya tidak luka, nanti kalau tergores-gores seperti ini, makanya saya tidak teruskan ini. Ini ada gores-goresan ini. Ini, supaya tidak ada seperti itu, tinggal kita bikin tapaan. Boleh pakai ini, tidak masalah. Oke, kita mulai satu dulu ya, saudara. Ini, boleh pilih nih, mau N-Mac atau mau yang ini, yang Honda Beat saja ya, KVY. Nah, seperti ini. Ini. Kita masukkan ke dalam. Ini kita kasih lubang. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Nampak? Baru kita masukkan. Kemudian, kita kunci dari bawah. Oke, setelah kita pasang tadi, ini jangan dikencengi dulu, saudara. Ya. Boleh menggunakan ini secara langsung. Akan tetapi lebih lama. Ya, seperti ini. Lama ini. Kita gunakan tuner dulu. Kita pakai matanya yang agak runcing seperti ini. Maksudnya apa? Supaya mempercepat proses kerja. Jadi, yang sudut-sudut ini kita buang dulu dengan tuner. Setelah itu baru nanti kita haluskan menggunakan ini. Ini, saudara. Kalau kurang gendeng, jadi gendengin dulu. Pindah-pindahnya lagi. Sampai-pindahnya lagi. Sampai-pindahnya lagi. Seperti itu dulu. Sampai diperjelas, masini. Sampai di sudut lebih jelas. Nah, seperti ini. Tahap pertama, saudara, ya. Nampak? Nah, itu. Untuk tahap pertama seperti itu. Baru kita haluskan. Ya. Kita haluskan. Tinggal dikirikan, saudara. Pelan-pelan. Supaya dia tetap bersih. Usahakan setang seher ini. Sampai ke sini. Diameter sama. Panjangnya sama dengan lubang di ruler. Tidak boleh ada penjolan. Supaya jalurnya tetap lurus. Tidak boleh ada penjolan. Kalau ada penjolan, sebagaimana jalan, kalau kita jalan ada lubang-lubang, tentu tidak bisa ngebut, ya. Sampai dengan ruler ini. Kacam, saudara, ya. Dengan alat yang sederhana seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa tetap mengkorek pulih sendiri, ya. Tadi kalau tidak punya tuner, ya. Juga boleh pakai kikir. Ya, bisa. Jangan terlalu tipis, ya. Yang penting perjalanan itu nanti licin. Ini kita kasih ruler satu, tes, ya. Ini. Ini. Perjalanannya nanti nampak, mas. Ya. Ini rulernya Mio punya, mas. Agak kecil. Oke, ya. Terus saja seperti ini. Usahakan lurusnya rata betul. Dan tidak ada penjolan-penjolan. Kalau dengan alat ini, sederhana, ini lebih cepat, ya. Lebih cepat akan tetapi saya akan membuat ini bagi rekan-rekan yang tidak bisa atau tidak punya alat ini tetap bisa menggunakan alat seadanya secara manual. Di video berkat bahan. Oke, sip, mantap ya Oke, kalau sudah kita buka Lalu kita bersihkan Ini hasilnya Ininya tidak rusak Karena ada alas Untuk kemiringan ini Tergantung dari permintaan Kisaran di 13-13.5 Ini hasilnya Ini posisinya Ini ya Nampak? Yang penting landai disini Kalau ini mau dihaluskan lagi Untuk finishing Silahkan kita gunakan amplas yang halus Supaya tepat betul Supaya tidak ada tajam ya Oke, demikian sederhana ya Mudah-mudahan tutorial kali ini Memberikan manfaat untuk kita Dan sebagai bahan perbandingan bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!